Tim pengawas haji DPR RI menyoroti perlunya edukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Para jemaah harus mengetahui tata cara pembayaran dam yang benar agar pembayaran bisa tersalurkan dengan benar. Tim pengawas pun menyarankan agar kelompok bimbingan ibadah haji tidak memanfaatkan momentum ibadah haji untuk berdagang. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI sekaligus tim pengawas ibadah haji DPR, Sodik Muhajid menghimbau para jemaah yang terkena dam untuk membayarkan dam mereka ke tempat resmi seperti Al-Raji. Pembayaran dam resmi juga bisa menjamin kualitas kambing sesuai dengan harga yang dibayarkan. Sodik meminta kementerian agama agar memberikan edukasi lebih mendalam kepada jemaah agar mereka tak dimanfaatkan oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan. Pasalnya para jemaah juga harus fokus beribadah dan fokus mempersiapkan fisik mereka menjelang puncak ibadah. Kenapa? Karena dam dibelikan kepada kambing, kambingnya tidak sesuai dengan standar, bahkan kambingnya tidak ada. Dalam hal ini kita akan dukung, dam dipusatkan di Al-Raji itu. Hanya saya sudah sampaikan kementerian agama, tolong, dengan pola pendaman semacam itu, kita lobby pemerintah Arab Saudi agar kambing yang dagingnya sudah dipotong itu, sebagian kita mintakan ke Indonesia untuk mematih saudara, kalau bisa, juga semua. Ya, semua dari kita adalah kembali ke Indonesia. Selain proses bimbingan, juga edukasi tentang dam, edukasi tentang fasilitas kursi, agar jangan menjadikan haji sebagai objek dagang mereka. Bahwa mereka kebenaran dapat kompensasi yang wajar, saya kira adalah hal yang wajar ya, tapi jangan menjadikan jamaah haji sebagai eksploitasi usaha dari KBH. Ini yang saya sering katakan kepada Pak Menteri, tolong bina KBH itu. Saudi juga berharap agar pemerintah Arab Saudi dapat menyisihkan bagian daging kambing untuk jamaah Indonesia. Hal ini dilakukan agar manfaat dam yang dibayarkan juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Jika mu tajam, Dimas Prasetyo, Berita 1, Mekah, Arab Saudi.